Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Sebelum saya menjelaskan tentang materi dan sistem pembelajaran Yang akan saya sampaikan Saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu Saya Ivana, dosen program studi ilmu administrasi negara di Stisipol Chandra di Muka Palembang Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya amtu Yaitu mata kuliah teori organisasi dengan bobot SKS 3SKS Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Sebagai seorang dosen Tentunya saya mempunyai kewajiban tridharma pergeruan tinggi Salah satunya yaitu di bidang pengajaran Pada bidang pengajaran ini Saya mengampu mata kuliah teori organisasi pada mahasiswa semester 3 atau semester ganjil Dalam pengajaran ini Saya menggunakan metode pembelajaran dengan metode DIA Atau Delivery, Interaction, dan Assessment Apa sih Delivery? Delivery itu yaitu cara penyampaian materi pembelajaran yang menarik Terus Interaction yaitu cara berinteraksi dengan mahasiswa Seperti memberikan salam, menyampa, dan memberikan kata pembuka serta motivasi Assessment adalah penilaian yang diberikan kepada mahasiswa Yang mengambil mata kuliah yang kita ampuh dan dilakukan penilaian secara objektif Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan beberapa poin terkait mata kuliah yang saya ampuh Yaitu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, metode pembelajaran, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, serta pemberian penilaian Ada pun deskripsi dari mata kuliah Teori organisasi ini yaitu membahas tentang teori sistem Teori mekanik dan organik Teori kontingensi Konsep organisasi, tujuan organisasi, lingkungan organisasi, tipe dan bentuk organisasi, perubahan dan inovasi organisasi, kinerja organisasi, dan pengaruh budaya dalam organisasi Ada pun capaian mata kuliah, capaian pembelajaran dari mata kuliah teori organisasi ini Yaitu terdiri dari 14 CPMK Yaitu pertama itu mahasiswa diharapkan mampu menggambarkan dan menjelaskan konsep dasar dan hakikat organisasi Kedua, mampu menggambarkan dan menjelaskan sejarah pemikiran teori organisasi Ketiga, mampu menggambarkan dan menjelaskan lingkungan organisasi Keempat, mampu menggambarkan dan menjelaskan kinerja organisasi Kelima, itu mampu menggambarkan dan menjelaskan struktur dan desain organisasi Keenam, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang kepemimpinan organisasi Ketujuh, mampu menggambarkan dan menjelaskan perubahan dan inovasi organisasi Kedelapan, mampu menggambarkan dan menjelaskan teknologi organisasi Sembilan, mampu menggambarkan dan menjelaskan analisis patologi organisasi dan penyihatan Sepuluh, mampu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis birokrasi dalam organisasi Sebelas, mampu menggambarkan dan menjelaskan hubungan organisasi Komunikasi dan koordinasi Dua gelas, mampu menggambarkan dan menjelaskan jejaring dan lingkungan organisasi Ketiga belas, mampu menggambarkan dan menjelaskan etika organisasi dan budaya organisasi Keempat belas, mampu menggambarkan dan menjelaskan konflik organisasi Selain dari CPMK, ada sistem pembelajaran Sistem pembelajaran yang diberlakukan adalah sistem hybrid learning Yaitu menggambungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran secara online dari Dan offline pernah pertemuan secara tatap muka Perkuliahan ini dilakukan selama satu semester Dalam satu semester terdapat 16 kali pertemuan Dimana 14 kali pertemuan merupakan pengajaran yang dilakukan secara tatap muka Dua kali pertemuan itu ada untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester Metode pembelajaran Itu saya melakukan teknik pembelajaran fokus student center learning Dimana mahasiswa diharapkan proaktif dalam perkuliahan dan dapat belajar secara mandiri Perkuliahan ini dilakukan secara umum Yaitu menggunakan teknik ceramah, diskusi, tanya jawab Komunikasi dua arah antara pengajar dan mahasiswa Perkuliahan juga dilakukan secara tatap muka di ruang kelas Referensi yang saya gunakan yaitu ada Mansur Ahmad 2010 Teoritori Muntahir Administrasi Publik Pendampit Rangkang Education Jakarta Sutarto Dasar-dasar organisasi Wifridus dan kawan-kawan itu inovasi dan perubahan organisasi Selanjutnya Untuk sistem penilaian di awal perkuliahan pada saat pertemuannya Dan mahasiswa membuat kontrak perkuliahan yang disetujui oleh kedua belah pihak Yaitu antara dosen dan mahasiswa Sistem penilaiannya terdiri dari 10% kehadiran 20% tugas dan kuis 30% ujian tengah semester 40% ujian akhir semester Harapannya dengan mengetahui sistem penilaian ini Mahasiswa bisa mengukur dirinya sendiri dan menetapkan target yang dicapainya Berikut cuplikan video rekaman pembelajaran saya Pada saat mengajar mata kuliah teori organisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Baik Apa sangat berhadiah sekali kita jumpa lagi di pertemuan yang kedua ini Karena hari ini kita matang kuliahnya yaitu teori organisasi Tapi sebelum kita memulai pelajaran ini kita setelah ini dengan pertemuan Terlebih dahulu Saya minta gali untuk memimpin doa pada hari ini Silahkan gali Baiklah teman-teman Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini Ada baiknya kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Oke Apa kabar semuanya? Baik Saya harap semuanya baik-baik dan bahagia juga ya Selain bahagia dan selain sehat juga berada dunia Dan berbahagia untuk masuk di matang kuliah hari ini Oke Saya mulai mungkin ya sampai di hari ini Tentang organisasi ya Oke Kita bicara tentang organisasi Saya ada beberapa Ada satu cerita ya Cerita tentang dalam suatu organisasi ya Dan mungkin ini masuk dalam hubungannya dengan organisasi ya Saya akan mencoba kita menganalisis kasus yang ada di sini ya Oke Ini ceritanya tentang empat orang yang bernama everybody ya Somebody, anybody, dan nobody ya Ada satu tugas penting yang harus diterjakan Dan everybody diminta untuk mengerjakannya Everybody yakin bahwa somebody akan mengerjakannya Sebetulnya anybody dapat mengerjakannya Tetapi nobody yang mengerjakannya Somebody marah Sebab itu tugas everybody Terus everybody pikir bahwa anybody dapat mengerjakannya Tetapi nobody sadar bahwa everybody tidak akan mengerjakannya Akhirnya everybody penyalakan somebody Yang sebetulnya nobody diminta oleh somebody Kalau dilihat dari kasus ini Kira-kira ini kerjaannya selesai atau enggak? Enggak Enggak Terus Apa kesalahannya di sini? Saling lempar Saling lempar Terus Selain saling lempar Tidak bertanggung jawab Tidak bertanggung jawab Tidak 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 Ada kerja sama enggak? Tidak Tidak Sebenarnya kerja? Sama Sama Di sini kita akan menunjukkan apa itu organisasi Organisasi itu saling ada Tahun menjawab Harus saling mempunyai job description Job description Harus ada komunik Harus ada komunikasi Dan juga harus ada Seluruh kerjasama Oke sekarang kita sudah tahu nih Dari cerita ini Bahwa organisasi itu adalah kerjasama Harus ada komunikasi Harus ada koordinasi Oke kita masuk ke sini Apa saja sih konsep dasar organisasi Nah di sini saya bahas tentang konsep dasar organisasi Organisasi ini secara etimologisnya Mungkin kalian juga pernah melakukan organisasi Ada yang ikut organisasi di sini? Yang aktif organisasi Yang aktif organisasi Atau karena pandemi Jadi tidak bisa aktif efek pandemi Karena masa-masa pemilihan ini Tapi masih betul ya ada biasanya organisasi Ada yang aktif atau tidak? Tidak ya Tidak ya Oke Ini apa Oke ya Nah jadi mungkin waktu SMA pernah ikut organisasi? Tidak Tidak Ada yang itu pengalaman Pengalaman dalam kerjasama organisasi ya Oke Nah ini kita bicara secara ilmiahnya Apa itu organisasi? Ya Nah ini secara etimologis Organisasi ini Berasal dari bahasa latim Ya Latim itu diambil dari tata organu Ya Kalau dari bahasa Yunani Itu adalah organu Ya Apa sih artinya? Arti organisasi itu sesuai dengan dari bahasa latim dan Yunani Artinya alat Ya Artinya adanya anggota Adanya bagian Dan Atau badan Ya Nah Ada tiga macam pendata tentang organisasi Ya Suatu organisasi eh Sesuatu komunitas itu dikatakan organisasi itu adanya Kumpulan orang Ya Kumpulan orang Ya Kumpulan orang Adanya proses kembalian kerja Dan juga adanya sistem Kumpulan seorang Seperti yang sudah kita bahas tadi ya Berarti Benar ya Apa yang kita analisis tadi Suatu organisasi itu harus ada sistem kerjasamanya Harus ada proses kembalian kerjanya Dan juga ada pengumpulan orang Oke Sampai disini ada yang mau bertanya Oke Tentang organisasi Saya Bu Oke Silahkan Dari siapa? Di Dea Oke Dea mau bertanya tentang apa? Apakah ciri-ciri dari organisasi? Oh Oke Bagus sekali pertanyaannya ya Sebenarnya kalau ciri-ciri organisasi itu Sudah kita jawab sistemnya ya Apa itu ciri-ciri organisasi? Ya Ciri-ciri organisasi itu adalah Yang sudah kita bahas tadi Ya Adanya Kerjasama Adanya Kumpulan orang Ya Dan adanya proses kembalian kerja Serta adanya Sisi koordinasi Ya Itulah yang dinamakan ciri-ciri organisasi Ya Ini sama Sebenarnya ini diampil dari rangkuman Pendapat dari tim ahli sebelumnya Ya Mereka menganggapkan Kalau organisasi itu Ada tiga macam Nah Ini sudah mencapai dari ciri-ciri Ya Ciri-ciri dari Organisasi tersebut Ya Ciri-cirinya Yaitu ada kumpulan orang Ada proses kembalian kerja Dan juga ada sistem Sistem tersebut Itulah dinamakan ciri-ciri organisasi Nanti kita akan bawa selanjutnya Di Di slide sana Oke Terima kasih idea Dengan pertanyaannya Oke Sini kita bahas juga Ada unsur dasar Ya Adanya unsur dasar organisasi Apa saja sih Terdiri dari apa saja Usur dasar organisasi Usur dasar organisasi itu Terdiri dari sekelompok orang Sekarang kita tanya Minimal berapa orang Untuk menjadi suatu organisasi itu Dua orang Ya Siapa? Medri Ya Medri Ya itu benar ya Nah Suatu organisasi itu Adalah Ciri-cirinya itu Adanya Apa unsur dasarnya itu Adalah sekelompok orang Ya Sekelompok orang Itu terdiri dari dua orang Ya Jadi Kalau udah Ada dua orang Melakukan suatu Kerjasama itu Sudah dikatakan organisasi Ya Sudah dikatakan suatu Kelompok organisasi Itu ya Nah Misalnya nih Kalian join Ya Join Suatu Kegiatan Misalnya Apa Usaha ya Usaha Itu juga dikatakan organisasi Tapi organisasi Dalam bidang Business Ya Organisasi itu Tidak hanya Bukan mencabuk Suatu kegiatan Suatu kegiatan Suatu kegiatan Itu juga dikatakan Organisasi Jadi Dia itu Dua orang Tapi kalau dia sendiri Bukan organisasi Ya Dia tidak Juga ini Kalau dia Bukan organisasi Ya Oke Ini Kerjasama Ya Terus Adanya Kerjasama Ada sampai Begupangannya Cuma Berdukungan Tapi dia saling Berkor Di Nasi Kaling Meng Apa Ya Saling Berkaitan Ya Nanti kita akan bahas Apa itu Artinya Kerjasama Terus Selain ada Setongkong orang Ada kerjasama Ada itu Tujuan Tujuan dari Organisasi Tersetulut Apa saja Tujuan 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 dari Organisasi Tujuan dari Suatu kegiatan Itu Tujuan 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 secara Pesat Masyarakatnya Tujuan 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 Oke Nah Disini Kita sudah bicara Memasuk dasar Disini kita bicara Mengertian Ya Nah Ya Ini pengertian Organis Organisasi Apa sih Pengertian dari Organisasi Organisasi ini Ya itu adalah Sistem Ya Sistem saling Pengaruh Ya Antara orang Dalam satu kelompok Dalam langkah Mencapai tujuan Kita lanjut Apa itu Pengertian deve organizasi Ya Kita lanjut Lagi Tujuan 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 Sistem saling pengaruh antara orang dalam satu kelompok dalam langkah mencapai kejujuan Apa sih yang dilamakan sistem? Sistem itu yang mengkoordinasikan orang-orang, pekerjaan-pekerjaan yaitu teknologi dan teknologi untuk mencapai kejujuan Kita akan membahas tentang sistem Apa itu sistem? Mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang organisasi sampai disini? Saya bu Medri? Ya silahkan Medri Saya mau bertanya apa saja jenis organisasi dan contohnya Oke Ya jadi bagus-bagus ini pertanyaannya ya Untuk mewakili sekali Apa saja jenis dari organisasi? Jenis organisasi itu ada dua ya Ada organisasi secara formal dan organisasi secara normal Organisasi secara formal ya contohnya Dan kita kuliah, kita kuliah, universitas, sekolah ya Tantong-mantong itu suatu organisasi Perusahaan itu adalah organisasi Kalau nantong-mantong seperti apa? Contohnya Kegiatan-kegiatan 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 Itu 6 koma ya Tuh, dan ketahuan Nama ada? Oke Gimana metri? Oke Kita lanjut lagi ya Apa itu pengertian dari organisasi budak? Kita lanjut lagi disini Organisasi sebagai? Sistem Oke Organisasi sebagai? Sistem Apa sih yang dinamakan sistem? Anda tahu apa itu yang dinamakan sistem? Ada? Oke Kalau tidak ada kita lanjut Apa itu yang dinamakan sistem? Ya Sistem itu merupakan sekumpulan elemen Ya Sekumpulan elemen yang saling berinteraksi Dalam suatu kesatuan yang utuh Dan secara simultah Kata kuncinya itu adalah Simultah Simultah Ya Disini ya Kata kuncinya itu adalah Simultah Ya Sistem Ya Dikatakan sistem itu secara si Simultah Simultah berproses Ke arah percapainya Tujuan Tertentu Atau tujuan yang sudah ditetapkan Ya Ada yang tahu arti simultah? Apa? Kata kunci Simultah ini adalah kata kunci Simultah ini adalah kata kunci Mungkin ada yang tahu persamaannya Persama dari Simultah Tahu? Ada? Simultah Ada? Gak ada? Gak ada? Gak ada? Gak ada Gak ada Simultah itu saling berterkaitan Atau bertarutan Atau saling ketergantungan Ya Kata kunci Dikatakan Kata kunci Dikatakan Kata kunci Ya Tahu Kata kunci membutuhkan yaitu denang katakan si karena kalau tanpa A B tidak bisa jalankan C tanpa C A dan B tidak bisa jalan secara sempurna atau secara mausinual begitu juga sebaliknya kalau tidak ada B maka A dan C tidak bisa berjalan secara mausinual kita contohkan saja tubuh kita ini sistem atau bukan? iya sistem tubuh kita ini sistem kalau salah satu sakit kira-kira tidak perlu jauh-jauh misalnya kena flu saja itu sudah berkurang semangatnya berkurang yang tadinya mau kuliah bincangnya istilahkan dulu sepertinya istirahat mudah atau bisa lagi sakit kakinya kira-kira bisa tidak kuliah kalau kakinya sakit susah berjalan jadi dia secara sistem terganggu bisa jalan sih tapi tidak mas beda dengan kalau kita badannya lagi fit lagi sehat itu semuanya berjalan secara apa yang kita rencanakan yang kita training pagi-pagi apa ya beda dengan saya hari ini biasanya bisa selesai semua kalau kita badannya sehat dan kata-kata sistem itu seperti tubuh kita kita ini adalah sistem di mana kita ini saling berinteraksi berinteraksi saling berhubungan saling membutuhkan kalau kita sakit kepala saja yang lain juga susah tidak bisa kerja tidak ada semangat lagi terus tidak ada lagi yang tadinya mau dikerjakan akhirnya tidak jadi dikerjakan tidak sesuai dengan rencana kita tidak sesuai dengan apa tujuan dari kita mau untuk hari ini karena terkendalapan nasa salji seperti itulah atau definisi dari kata-kata sistem jadi organisasi itu persis di mana kalau ada salah satunya tidak berfungsi maka yang lain juga tidak akan berfungsi secara maksimal atau sebagian ya oke kita berada lagi ke sini nah ini ya saya ada beberapa diagram ada satu diagram tentang mengenai organisasi dalam kontes organisasi dalam konteks sistem disini dibilang organisasi dalam konteks sistem sistemnya seperti ini ada konteks atau tujuannya apa konteks itu adalah dan ada opta Di sini hasilnya, hasilnya akan kita tujuh Tapi kalau misalnya kita tidak terjadi ada salah satu yang murah Kemungkinan hasil murahnya tidak tercapai Jadi ada pembes, ada input raw infrastructure Ada proses, ada output, dan juga ada outcome Hasil jadinya Dan suatu organisasi ini dipengaruhi oleh lingkungan Lingkungan sekitarnya Dan tidak bisa berjalan kalau tanpa adanya dukungan dari lingkungan Kalau lingkungan yang membutuhkan, tidak bisa jalan Misalnya suatu usaha tetapi tidak laku Itu kan tidak berjalan Tidak dibutuhkan oleh lingkungan Tapi kalau lingkungan yang membutuhkan Seperti contohnya Skincare sekarang Katanya yang Kalau dia lagi ada live TikTok Sampai MMA Karena banyak sekali yang membutuhkan Jalan dong Organisasinya Karena lingkungannya membutuhkan Jadi Organisasinya bisa berjalan Tapi kalau tidak dibutuhkan oleh lingkungan Tidak bisa Ada berjalan Tidak bisa Jadi Tidak tahu Tidakция funds Itu Tidak tahu selagi apa saja konteks-konteks yang berkaitan dengan di minggu Oke, sebelum saya tutup ketemuan hari ini saya akan aksensi dulu ya Tidak ada pilihan Gusti Manesa Oke, ada pilihan Gali Semuanya hadir Untuk hari ini, semoga minggu depan Tetap semangat beliannya Oke, saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah rangkaian dari video dari pengajaran saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!